Proses inspirasi atau menarik nafas Pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi dan turun, sehingga tekanan udara di paru-paru pun turun. Rendahnya tekanan udara di paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Proses ekspirasi atau mengembuskan nafas Diafragma berelaksasi dan naik ke atas. Naiknya diafragma menyebabkan paru-paru mengecil dan tekanan udara di dalamnya meningkat. Tingginya tekanan dalam paru-paru menyebabkan udara dari dalam paru-paru keluar. Lalu bagaimana proses pertukaran gas di dalam paru-paru terjadi? Pertukaran gas yang terjadi antara pembuluh darah dan alveolius melalui proses difusi. Difusi adalah peristiwa berpindahnya suatu zat atau gas dari konsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Saat inspirasi, udara masuk membawa oksigen menyebabkan konsentrasi oksigen di alveolik tinggi. Di sisi lain, sistem sirkulasi membawa darah dengan konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Perbedaan konsentrasi tersebut menyebabkan oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam pembuluh darah dan karbon dioksida di pembuluh darah berdifusi ke dalam alveolus.